emang saat itu emang pengen banget jadi artis pengen banget emang ngerasain di jalanin emang ngomeng gak? amat sangat 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 meng lu tega amat meng sama emak lu ada tahun spesial di rumah gue emang ati emang ati oh ati sehat mo alhamdulillah dokel po ati dokel nih kalo kamu dia ketawa aja pati lagi seneng aja tuh sekarang iya baru mau mulai bagus keren mah alhamdulillah daripada bengong di rumah ya takut stres juga iya jadikan kita ada kegiatan udah gitu jadi banyak silaturahni bener dia main kesini yaudah ini udah 7 tahun baru nginceng dari karya youtube alhamdulillah iya 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 Pada saat itu kapan? Kalau nggak salah tahun 1978. WOOOOO, lu belum lahir ya? Gila, gue setahun, udah jadi artis. Iya, tapi TV masih ngatu. TPRI. Itu apa acara apa? Kalau Samra namanya. Kalau Lenong kan dia pemain di tengah. Udah, ngocok segrupnya. Tapi kalau Samra, pemain di tengah, ada penonton dikelilingin. Minimal 60 orang, kadang-kadang 100 orang. Jadi kita improvenya sama penonton. Kalau sekarang kayak celetuker gitu. Iya, celetuker. Oh, itu berarti konsepnya Samrahan. Samrahan namanya kalau dulu. Itu Betawian? Betawian. Pemainnya Macolar. Macolar masih SMA kelas 1. Itu buat acara dimana di TV? TV-nya Menatu kan. Oh iya, TPRI waktu itu. Ma, terus Macolar. Masih ada lagi Ujang Ronda. Oh iya, tahu saya. Ujang Ronda iya. Yang masih jalan sih sekarang cuma tinggal emak dah. Tinggal emak, iya iya iya. Oh di situ komedi tetap kan? Komedi. Cuma benang merah aja dikasih benang merah. Terus kalau misalnya ada penonton yang tanpa naskah seletak seletup, ya kita mesti beli pemain di tengah gitu. Oh ngelayani. Nah waktu itu yang lagi top-topnya siapa? Top-topnya nggak ada. Kita pemain baru semua. Oh pemain baru semua. Alhamdulillah sih lumayan dikenal deh. Pada waktu itu. Oh cuma dulu mah tiga bulan sekali dapetnya. Karena Indonesia kan cuma atur TV-nya. Taduh, acara TV tapi syutingnya tayangnya tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali dapet itu. Lah kalau zaman dulu nggak kayak sekarang. Bateng ke lokasi syuting, dikasih skenario, baca. Jalan go, iya. Kalau dulu enggak. Latihan, latihan, latihan blocking, latihan segala macem. Pokoknya di luar kepala udah tuh. Udah dari TV-nya meninjau. Oh udah boleh disik nih. Baru tag. Tiga bulan sekali. Yang tak tahu honornya beratnya? 2.500. Ongkos zaman itu 300 terak. Boro-boro bakal makan. Latihan bisa sebulan. Latihan sebulan tiknya sekali. Bayarnya 2.500. Buat ongkos per sekali jalan. 300, 300, udah 600. Bulak balik. 1.200. Honor 2.500. 2 hari latihan selesai. Boro-boro bakal makan. Cuma memang saat itu emak pengen banget jadi artis. Pengen banget. Gitu. Jadi rela deh. Bela-belain jalan kaki. Tapi zaman dulu emak kalau udah nonggo di TV udah top. Keren banget. Udah keren banget. Berarti bisa dibilang dulu emak nggak bisa kaya dong emak dari TV. Boro-boro. Beda ya sama kondisi sekarang. Sekarang kan artis bisa ngumpulin duit lah. Kalau dari honor. Kalau dulu nggak bisa. Eh mungkin karena emak kan bernaung di theater mama. Jadi yang ngasih honor emak tuh theater mamanya bukan dari TV-nya. Oh iya 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 iya. Jadi theater mama kontrak sama TV. Sama TV. Melalui theater mama baru kita dapet-dapet amplop gitu. Oh kalau sekarang kaya ada manajemen emak ya. Manajemen gitu. Jadi honornya nggak gede. Oh jadi proses latihannya aja panjang. Latihan blocking segala macem. Dilihat dulu udah oke. Take sekali dengan persiapan panjang. Iya. Ntar syuting lagi. Persiapan lagi. Latihan lagi. Take sekali itu tidak ada cut cut cut. Kalau kali sekarang kan salah cut. Salah cut. Kalau itu emak nggak running. Oh ngelontor. Jadi kalau kita tayang 2 jam ya syutingnya 2 jam. Karena kamera di mana-mana. Pokoknya judulnya sah kalau kita nggak mantepin kamera. Di mana-mana ada kamera. Ada yang dipanggul. Di mana-mana di TV tuh ada kamera. Oh berarti banyak banget kameranya. Oh jadi sekali jalan. Tapi di edit juga nggak? Enggak. Enggak ngerti. Di edit apa enggak. Bisa jadi di edit lah. Iya iya iya. Maksudnya tetep-tetep. Tapi misalnya syuting 1 jam ya tayang akan 1 jam. Paling dirapihin aja gitu. Iya dirapihin aja kali. Kalau di potong nggak mungkin. Karena dia rapet. Rapet dialog nggak. Teknologinya juga belum kayak. Belum. Kayak dulu kan kayak take vokal aja. Gitar salah ulang dari awal kan. Iya bener. Emak pernah ngalamin tuh ya. Layar lebar jaman dulu masih. Kalau nggak salah sutradaranya Nawi Ismail. Jujul filmnya orang-orang sincing. Tapi emak cuma dapat 3-4 dialog gitu. Kamel lah ya. Oke kalau sekarang ya. Dari modalnya TVRI. Yang kamera di mana-mana. Tiba-tiba layar lebar kan emak belum pernah. Iya. Tahun 80-an itu. Kamera cuma 1. Iya. Jadi kita hafal blockingnya. Kita lupa dialognya. Kita hafal dialognya. Lupa blockingnya. Diulang-ulang itu. Masya Allah. Single cam cuma 1 gitu. Zaman dulu. Layar lebar. Kameranya. Atau. Udah gitu. Bukan kayak sekarang. Bisa dihapus. Dulu makan digunting. Salah digunting. Salah digunting. Salah digunting. Dibuang. Jadi 3 kali salah emang. Ini film emak moyang loh. Gitu. Udah dibentak diomain tuh. Oh abis. Zaman dulu itu Nawi Ismail. Gak tau ya. Galak banget. Oh sutradara yang ngetup galak. Galak. Tapi. Mungkin itu. Jadi satu pelajaran juga buat emak. Dan emak saat itu. Nangis gak berarti-berarti. Engkurep. Lo baru tumben. Dibentak sama. Dibentak dan. Ya. Bagaimana. Nangis adegannya apa nangis? Karena dimarahin. Nangis dimarahin loh. Gila. Di depan umum. Kita kan di TV biasa. Oke. Biasa. Lari kemana aja. Bebas. Bebas. Yang penting. Kita gak matatin kamera. Lah kalau itu kamera. Tiba-tiba nih. Close. Ya. Close. Nih nih. Nih. Nih yang ngomong. Padahal bukan orangnya yang ngajak ngomong kita. Yang. Astrada. Oh yang mancing. Yang mancing. Astrada itu kan kadang-kadang. Kalau ngomongnya kayak begini. Kayak orang ngobrol. Mungkin kita. TikToknya juga enak. Yang ngomongnya kan kadang-kadang baca. Sambil baca iya iya. Selamat malam. Itu salam lulu. Ini. Ini orangnya. Karena. Ini orangnya. Dia pakai tangan doang. Oke iya iya. Yang ngomong disono. Buat ngambil arah pandang iya iya iya. Mati kita kesono lagi. Ini arahnya. Ya guys. Jadi gini. Misalnya. Kita tuh kalau sinetron. Kalau dalam hal ini. Apa yang diceritain sama emak. Ini orangnya disini. Berarti. Arah pandang kita kesitu. Tapi yang mancing ini. Harusnya dia punya otak nih. Harusnya disini juga. Dia kesini juga. Enggak. Jadi paling enggak. Suara sama arah pandang sama. Nih yang bikin emak diomelin. Yang mancing disono. Harusnya ngeliat disini. Yang mancing disono. Jadi otomatis. Nyawannya gini. Diomelin lagi. Diomelin lagi. Nah itu. Itu sampe nangis mah. Ya nangis lah. Maksudnya kan. Belum pernah dimaki. Itu kan galak ya. Belum pernah dimaki. Di tempat rame. Di depan umum. Dan dia bilang. Emang ini. Bisa enggak lo gitu. Oh kantor film. Bapak lo. Eh lu katanya enak jadi artista. Lu tampang lu enggak ada. Enggak ada artis. Dia juga sayur. Waduh. So pedes pedesnya begitu. Boroboro kita bisa ngomong lagi ya. Yang ada kita mewek. Dulu kan istilahnya. Di bawah bukan manajemen sih. Buka blog enggak punya manajemen. Apa sih istilahnya. Agent ya. Agent-agency. Iya. Jadi dari TV itu. Emang alhamdulillah lumayan dikenal dengan Poati. Jadi ada yang calling gitu. Yang bawah kayak agency gitu. Iya. Waduh. Jaman dulu sampai jaman sekarang. Itu pemeran utama sama pemeran kayak kita. Abal-abal. Aca-aca gitu. Enggak jauh. Temboknya tinggi. Apanya mah. Perlakuan. Fasilitas. Iya semuanya. Kalau. Nah kalau waktu layar lebar itu. Yang lagi top siapa waktu di layar lebar. Makan waktu itu kan. Makan kameo. Nah bintangnya siapa tuh dia. Pacaran Cinar Patroma. OPSP. Kalo gak salah dia tujuh orang. Tujuh orang bener-bener. Kalo gak salah. Dia musik humor ya. Iya. Kalo gak salah produk teman. Kalo gak salah namanya Jimmy. Kalo gak salah soalnya udah lama banget. Oh dia lagi top-topnya tuh mah. Lalu top-topnya. Allahu Akbar. Ternyata. Yang namanya syuting di TV RP. Hmm. Sama syuting layar lebar. Jauh berbedanya. Oke. Lah kamera A tuh. Iya. Dikasih tau nih. Dari sini lu jalan ke sini. Dari sini lu jalan ke sini. Aneh ingetin jalannya. Dialognya lupa. Iya. Kalo itu kan yang di TV kan kita bebas ngomong. Iya. Iya. Karena kan kemana aja kamera ada yang ngejar. Iya. Kesini ada kamera ini gak dapet. Kamera ini dapet. Iya. Kameranya banyak. Kalo single cam. Iya. Jalan berhentinya kelewatan aja. Ini out frame. Iya udah lewat gitu kan. Ulang lagi. Ulang lagi. Bagaimana sih ya Allah. Percaya apa. Enggak rasanya mau pipis. Kebayang sih mal ya. Oh kebayang. Udah galak. Peralatan seadanya. Peralatan bukan seadanya. Memang zaman dulu PC. Kameranya mau satu. Iya. Dan besar gitu. Oke oke. Dan kalo salah. Sistemnya kebuang nih berarti. Gunting. Oh istilahnya bener ya. Gunting editing tuh. Iya. Tiga kali salah kita dimaki. Ya. Emang nih. TV perusahaan bapak lo. Perusahaan bapak moyang lo katanya. Lu kira enak jadi artis ya. Dia bilang. Allahu akbar. Itu di depan umum. Itu kan. Itu waktu film honor berapa mak? Yang nonton banyak. Itu sih lumayan deh. Itu kan 2.500. Kalo gak salah itu. 25.000 kali apa. Oh udah mendingan. 25.000 itu udah dipotong. Oh iya. Udah bersih kita nerima. Udah bersih. Terima. Nah itu perbedaannya kalo dulu emang bilang ada tembok tinggi. Ada pemisah jurang ya. Pemeran utama. Emang kan di. Siapin. Rasmanam. Oh ada kayak kasta-kastanya ya pak. Di temak ada di lorong. Kan itu rumah sakit orang gila. Ceritanya kan duduknya orang-orang sinting. Iya iya iya. Di lorong-lorong rumah sakit. Duduk di bawah ngedeprok. Pake nasi kotak? Bu. Bagus nasi kotak. Zaman dulu nih koran. Terus daun. Terus nasi. Tumis kangkung. Ya begitulah. Sampah. Tempe. Tempe gitu ya. Udah zaman dulu kan kagak ada trekan gitu. Ditingin gitu. Oh pake lidi. Ya pake lidi. Ya Allah. Yang kalo salah neken jempol kita bolong. Iya zaman dulu. Oh gitu ma. Oh artis-artisnya sih pras mana sama sutradara. Oh ma di lorong. Dulu perbedaannya jauh. Ada gap. Kalo sekarang kan engga. Sekarang engga bener. Kita mau artis. Mau figuran. Masih kotak tetep. Bener. Lu mau makan silahkan. Ga mau makan beli sendiri. Bener. Disamain. Setuju. Kalo dulu engga. Oh berarti sekarang lebih berbreak manusiaan ya ma. Iya. Udah gitu sekarang nih. Kadang-kadang kita baru dateng. Udah motek baru dikasih skenario. Kita baru tau. Iya bener. Baca nih SIM 28. Tukang bacain loh. Telepon. Aneh kan ga pernah baca skenario seumur hidup. Seumur hidup. Soalnya kalo baca. Malah bingung. Ga tau apa yang mau diomongin begitu. Di kamera. Gue ngomong apa ya. Tapi kalo dia bacain. Aneh merem. Dan dengerin. Udah tau. Apa yang harus diomongin. Jadi kelebihannya di telinga. Oh iya oke oke oke. Berarti daya ingatnya lebih mudah mendengar. Mendengar daripada membaca gitu. Oke. Nah mak. Perbedaan itu kan terlihat dulu sama sekarang beda. Kalo sekarang kayak kita syuting OVJ aja. Semua ekstras. Pelawak utamanya. Bintang tamu. Semua sama. Semua sama. Kalo dulu keliatan beda banget. Jauh. Jauh beda. Oke. Setelah dari layar lebar. Terus emak sempet punya masuk ke acara apa lagi emak? Pengalaman emak dulu. Layar lebar sih. Kalo emak pernah ikut-ikut teater ga sih emak? Engga. Oh kalo yang. Pementasan teater gitu. Oh engga. Oh engga. Kalo yang di. Amak Cholar itu kan teater mama. Namanya teater mama. Oh tempat emak latihan tuh. Teater mama. Oke. Kalo akhirnya. Saya sering liat emak dulu di spontan. Wah. Itu. Dari. Dari perjalanan PC. Dari 78. Sampai kalo gak salah. 95an lah gitu. Nah emak di. Itu dulu. Di. Apa tuh. Gerhana dulu. Oh saya tau. Iya iya iya. Ya alhamdulillah. Ya emak ini siapa? Peter Roran. Siapa? Pierre. Pierre Roland. Pierre Roland ya. Peggy melatih semua. Peggy ya. Peggy naiknya disitu juga banyak. Ya naik disitu. Tuh si Tompul. Banyak-banyak yang naik disitu. Oke. Karena waktu. Ya waktu itu tuh senato top banget. Stripping. Ya. Termasuk emak. Walaupun emak disitu jadi pembantu. Ya gitu. Jadi pembantu tapi emak dominan gitu. Karena seolah-olah pembantu tapi seolah-olah kayak gue yang punya rumah gitu. Ya iya. Karena udah terlalu lama kerja disitu ceritanya. Bener. Itu jalan berapa tahun emak? Lumayan lama. Lama sampe. Kalo gak salah gimana? Lebih lah. Wah. Itu syuting berada-ada tiap hari gitu emak? Tiap hari. Tiap hari. Nah dari situ. Bungkus itu. Terus emak langsung ditawarin spontan. Itu kan satu PH. Oh iya iya. Tapi yang sinetron itu tayangnya di RCTI ya emak? Kalo gak salah di RCTI. Yang spontan STP ya? Spontan amakomeng. Itu mah waktu itu di spontan tuh. Ngapain ikutnya dia ngerjain? Apa? Kohos. Kayak kohos ya? Iya iya iya. Kayak kohos. Mak saya sempet satu kantor sama Bang Komeng. Itu orang emak jahil banget. Walaupun orangnya baik banget. Emak ngerasain di jahilin Bang Komeng gak? Amat sangat 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 jahil. Itu sih sangatnya udah kebanyak. Saya juga satu beskip emak di jahilin sering. Cahu emak dulu dah cerita. Emak pernah di jahilin apa nih Mbak Komeng? Jadi ceritanya ini kan kalo sutradara nih. Selalu mempercayakan jalan cerita sama Komeng. Iya. Jadi kalo. Tok. Emak ngapain nih? Dia. Emak ikutin aja. Apa Komeng ngomong. Emak timpalin aja. Gitu ya. Kan kita gak tau nih kita mau ngapain nih. Kali waktu. Gitu. Ngomongnya di pinggir kolam renang. Meng. Ngapain kita di pinggir kolam renang sini. Udah ya tenang aja. Ikutin aja. Ucuri gak nih. Ikutin aneh aja gitu ya. Terus. Meng. Romoh-romohnya jangan di sini. Soalnya Andi kita ada langut di jorokin. Karena dia kan jahilin gak katulungan. Udah ceritanya emang di sini Mbak. Tidak ada gitu. Andi padahal awal udah inget. Udah curiga. Udah curiga. Tapi dengan pembawaan dia. Kita lupa. Akhirnya bener-bener. Andi di jeburin. Dijeburin udah gitu. Bukannya ditolongin. Emak kan gak bisa berenang kan. Gak bisa. Gaya batu. Di shot. Jadi lucunya justru yang. Pas lagi gelap-gelap kan. Bener. 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 Itu padahal emang lagi kelalap beneran. Ya orangnya gak bisa berenang. Bagaimana sih? Dalamnya sih gimana? Ya kalau berenang yang orang dewasa deh. Udah gitu. Kan banyak minum air tuh. Banyak minum air. Kan gak lucu ada pelawak mati anjut. Banyak minum air. Ya Allah maaf-maaf kalau berenang kan. Kapolrit ya? Iya kapolrit kan. Blok-blok-blok-blok-blok. Tapi. Gambar ngeset aja Mbak. Iya bentar sih. Tapi. Langsung diambil ya. Justru ambil itu klimaksi kali di situ. Oh iya iya. Ya Allah gila banget. Kelana dalem kagak bawa. BH kagak bawa. Baju kagak bawa. Maksudnya dari belangkat emang gak pake BH gak pake cana dalem? Duh lu pake. Oh setelah basah. Otang lu meres banget sih. Kirain. Emang bilang tadi. BH gak bawa. Cana dalem gak bawa. Berarti kan emang gak pake. Maksudnya gak bawa serem. Beda ceritanya. Cuman kan mustinya om yang. Nih. Ngerti nih. Nanya dulu dong. Nanya dulu kayak gitu. Bawa baju ganti apa yang enggak gitu. Agak dia jahilnya begitu. Oh jadi opening nih. opening. Pinggir kolam renang. Ngobrol 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 ngobrol. Tau-tau dia dorong. Enggak. Disikut gini. Oh disikut gini. Tapi ditolongin. Cuman kan udah banyak minum air. Itu grup udah ketawa semua. Udah deh. Komeng mau gila deh. Gila. Tapi emang baik orangnya baik. Cuman emang harus berterima kasih nih sama omeng. Gara-gara jadi tatakan dia terus. Dijahilin terus. Kayaknya penonton jadi kesian sampe emang. Jadi emang naik. Iya bener-bener. Gitu. Jadi harus berterima kasih. Bukan malah marah gitu. Iya-iya. Bang omeng tuh. Saya satu base camp juga gitu lah. Lama mah. Kita kerjaannya jahil-jahilan semua. Aduh. Parah-parah. Parah banget ya dia. Bener. Ada yang sampe. Wah. Ulang tahun. Ada yang ulang tahun nih. Salah satu tim kita ulang tahun. Paketai kebo. Happy birthday to you. Dateng. Gede kita buka. Dipotong kuenya. Tari kebo. Bener emang bener. Tari kebo. Tari kebo. Terus pisahin dulu ke kulkas. Simen 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 simen. Taruh kulkas dipotongin. Potong taruh kulkas. Satu hari. Hari ketiga. Ada yang dateng. Wah. Kemarin saya tulang tahun tuh. Kita mau nyobain. Aku tulang tahun. Boleh dah. Kita ambil tuh. Tekebo yang di kulkas. Yang udah tiga hari di freezer. Kan kering. Iya. Udah keras. Pertama dicemilin. Kejunya dulu tuh. Kejunya cemilin. Abis banget. Terus pas dicongkel. Iniannya. Tainya kan. Digigit. Kertuk. Kok pahit ya. Itu anak-anak. Wendy yang udah gak kuat. Keluar. Wah. Ketawa di luar. Kalau saya masih duduk. Nemenin sama Bang Komeng. Saya belaga pura-pura. Waktu itu. Jamannya. Jamannya SMS lucu. Jadi kalau udah gak kuat ketawa. Belaga liat HP. Ngetawain. Temenannya SMS lucu. Bang Komeng sih cuek aja duduk. Nonton TV. Gila. Tanpa dua usaha ya. Iya. Wah itu ketawa-ketawa. Jadi kita kerjanya saling jahilin. Aduh siapa aja. Ada tim kreatif lagi dateng pake motor. Dateng pake motor. Motornya kita hias, Mak. Pakein kardus. Pegangannya di taruhin kondom. Speedometernya kita. Kita pilok. Jadi gak liatan angkanya. Emang bener-bener. Itu si Fahmi Bo tau kan. Tau tuh. Yang gemuk ya. Yang gemuk banget. Itu emang kan syuting warawiri tuh. Amat dia juga. Hujan nih. Hujan. Kita break karena hujan. Fahmi Bo lagi ngobrol-ngobrol ke belakang. Kopinya ya. Itu kan air hujan tuh. Tanah. Tanah. Kita di kampung. Disendok aja. Dia juga ngomeng. Disaruh di kopinya. Diaduk. Gini dimasak. Kan ini kan agak tega ya. Dia dateng lagi. Masih panas ya kopinya. Kopinya kok begini ya. Dia jawab aja. Sampai jatuh. Sampai di kampung. Sampai di kampung. Yoblo. Andi tuh. Cukomeng tuh. Si adul. Udahan gak adul sama tukang. Air aqua nya siapa syuting dapet itu. Air aqua baru. Dapet aqua baru iya. Aqua baru. Gak boleh meleng. Pokoknya kalo sama dia. Makanan kek. Minuman kek. Kalo udah ditinggal ada dia. Jangan diminum lagi. Adulnya air aqua nya. Itu waktu uang aja. Ganti air aqua. Tutup lagi. Ganti mak. Dia minum air deh. Santai air. Aqua. Keren tuh. Yob. Ada lagi. Bakul memang parah banget. Milo mak. Milo. Atasnya segel. Mana ada orang percaya dikerjain. Masuk kulkas. Udah. Ya ambil air. Bolongin. Bolongin dari bawah. Pake paku. Tuk tuk tuk. Udah airnya sedot. Ganti cuka. Tetep lagi pake lakban. Taruh kulkas. Wah tim kreatif datu. Gak ada milo nih. Minum aja. Alah. Buuuu. Orang segel di mana. Curiganya dari bawah. Dan dia tanpa dosa loh. Itu. Ngomongnya santai aja. Yang tadi. Yang kopi. Kopi jagung. Kampung kan nih. Oh. Kopi jagung. Diminum mah. Atau nya. Anak itu yang udah becek. Aduh. Pokoknya. Andi bilang kalo ketemu komeng. Ada minuman ente. Makanan ente. Jangan pernah. Diminum lagi kalo udah ditinggalin. Bener. Rokok mah. Nih rokok nih. Rokok ujungnya. Nama dia. Udah dikeluarin. Masukin. Masukin ujung korek. Ujung korek. Masukin dua beiji. Jadi kalo kita. Tau tahu. Tau tahu. Tau tahu. Tau tahu kalau kita nyala. Duhs. Kalo gak. Bau balsem. Udah ada balsemnya. Nih. Maap pernah ya. Kan biasanya tuh. Anak-anak kalo ketemu emak. Kayak si adult. Kayak si apa. Pada beliin rokok emak tuh. Satu slob. Satu slob. Bener-bener kagak ade cacate penggelam Saya juga pernah ngasih slope sama emak 2 slope saya ngasih Karena emak dulu kalau sering mana rokok Iya rokok jatahnya Dia tanpa ini dong Bener-bener bungkusan rokok emak Perfect dia baru Enggak tau kenapa kan ditaruh di atas tempat dandam begitu kebetulan yang paling atas tuh rokok dia Enggak disangka Buka Buka bener ada bukari Ciri-ciri buka ya Allah setega-teganya orang Jingo Rokoknya Jingo Padahal rokok emak apa? Sampurna Rokoknya Sampurna Evolution Isinya Jingo Eh tapi itu dusnya dia Iya Itu yang emak berpikir itu ngerapi ini Itu kurang kerjaan amat Niat banget Maksudnya rapi gitu loh Iya Enggak Enggak kelihatan Bungkusan itu Iya Bisa tuker evolution gitu kan Gak bisa Sampai Gini hari ini jadi sejarah itu Iya Tapi Bang Komeng itu baik banget Saya pernah dikasih sepatu mak Sepatu basket waktu itu baru bagus banget Jadi sepatu saya paling mahal tuh warnanya biru putih Dari Bang Komeng Wah Den buat ente Wah makasih banget Seneng banget dulu Awal awal ngelawak Saya dikasih sepatu basket mahal banget Yang Bang Komeng Terus saya pernah dikasih kau baju Baju Formula One Saya di ajak ke Wondok Indah Tokonya Den ambil aja mau yang mana Baju Ferrari Harganya sejuta 200 Wih zaman itu men Dulu baju sejuta 200 Mahal banget Baik banget orangnya Yang gue jahil jahil banget Iya orangnya Jadi dia tuh ngejahilin buat Buat Refreshing kita-kita Iya ketawa semua Karena kita kerja Bikin orang ketawa Kita sendiri tuh sebenernya haus hiburan Nah hiburan kita-kita saling ngejahilin Bener Nah Arji pernah ke mall Masuk mobil Gak bisa keluar mobilnya Platnya dituker depannya Dituker Udah masuk ke mall diikutin mah Dituker plat depannya gak bisa keluar Nah Arji Terus saya juga Saya ke rumah bang Ru disipit Udah Nginep kan Beda naskah segala macem Pas pulang kok Dijalan mobil Wonteng lu Berhenti Gak ada apa-apa Jalan lagi Wonteng 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 Kalau mobil saya Mak diiketin kaleng Banyak banget Gue bilang Berarti kan dia niat banget Dateng Itu Saya mah curiga bang Komeng itu Nyuruh anak-anak posko Dia sih niat banget Emang kalau ngerjain Aduh parah Bermodal kalau perlu dia bermodal Bermodal Oh nih Ke rumah saya mak Ini parah Paling parah Ke rumah saya di Kalisari Dulu Awal-awal ngelawak Bang Komeng tau Saya punya kucing Saya seneng kucing Adik saya seneng kucing Di rumah saya kucing tiga Udah Dia niat mak Dateng rame-rame Silaturami Baik Ke rumah Ke rumah Denny Sulaturami Udah kelar Ngobrol-ngobrol Mama papa pulang Dia pulang di rumah ada anjing Jadi dia niat Naruh anjing Naruh anjing Naruh anjing di rumah saya Mak Kucing sama kucing saya berantem Wow 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 Anjing ma Anjing dari mana ini Ya Allah tuh niat banget Dia kalau Modal dia kalau ngerjain Iya dia kalau ngerjain Akhirnya saya kasih depan rumah saya Kebetulan orang Batak Punya anjing saya kasih Sampai gede mak Sekarang Jadi kalau ngeliat anjing itu Aneh oleh-oleh Bang Komeng Emang bener Tapi dia mah kayak Bukan dia Enggak Kayak bukan dia Yang ngerjain Kayaknya Gak ada ketawanya Gak ada apa ekspresi Datar aja Seolah-olah bukan dia Papa sampai geleng-geleng Anjing dari mana deh Apa lagi pak Kalau bukan anak-anak Posko Saya ngebutin lu Anak Posko Bang Komeng dan End the Gang tuh Udah Besok baru pura-pura beko Udah kalau saya dateng ke Posko Gak ada yang nanya anjing Gak ada yang ngapain Takut curiga Saya aja sendiri cerita Langsung aja nyeletuk baru masuk Udah anjing di rumah nih Udah diang Udah udah pernah nahan ketawa tuh Bener Main ke rumah Wendy Main ke rumah Wendy Satu orang ditugasin Nyolong satu barang Apa aja pokoknya dah Saya ngambil sepatu Eh saya ngambil sendal bapaknya Ada yang ngambil hiasan apa Pokoknya satu orang udah ngantongin satu barang Nyolong tuh Suruh nyolong Iya ngambil semua Tapi jangan sampai keliatan Udah Udah kelar besokannya Seberapa hari kemudian Wendy Maknya apa Wendy nya gitu ulang tahun Ulang tahun Kirimin karangan bunga Karangan bunga sama kado Kadonya itu yang boleh nyolong Barang-barang dia sendiri Barang-barang kita yang kita ambil dari rumah aja dikadoin Aduh Niat banget deh gila Terus Narji Nengokin Narji sakit Narji sakit Narji sakit tau gitu Udah Narji sakit Nemuin Nemuin Sambil yang lain pada nengokin Bangkame ngobrol tuh sama dokter jaga Ngobrol sama dokter jaga Bla 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 Ya Narji Bangkame gitu Barang suka ketawa sendirian Kok ini terlalu stres kerjaannya dok Gini 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 Ngomongnya ke dokter gitu Ke dokter gitu Udah Namanya temennya cerita ngobrol Udah Udah tetep pulang-pulang Narji Pas pulang Narji ngomong Gue bingung Bill Tagihan kok Mahal banget Gitu Pas diliat Ada kayak obat penenang Buat sembuhin orang stres mak Ini obat penenang gini gini Jadi Dari cerita Bangkame Seakan-akan Narji stres berat Pada sakitnya cuma tipes Pantesan Narji ngomong gini Pantesan gue selama di rumah sakit tidur gue enak Aduh Aduh parah Apalagi Mak kalo kita ulang tahun Jadi siapa yang ulang tahun Siapa yang ulang tahun Jadi kita ngumpulin Mau ngerjain apa Saya ulang tahun Saya ulang tahun Kebetulan malam sebelum saya ulang tahun Kita manggung di Ancol Cagur manggung di Ancol Karena otak saya sering jahilin orang Jadi saya udah agak-agak ngukur nih Ini anak mau pada ngapain nih Yang di otak saya nih Ntar pasti mobil gue dikerjain nih Sebelum berangkat ke Ancol Saya duplikatin kunci mobil dulu Mak Kepikiran ampe situ saya Saya duplikin duplikat kunci mobil Udah taro di kantong Udah Bener Mak kecurigaan saya Kelarang manggung Pantesan closing Narji Wendy udah pada ngilang Sampai ketemu lagi Aneh turun panggung celinguh kan Mak Wendy ilang Narji ilang Semua anak base camp Manajemen udah ilang semua Artis pulang naik taksi Saya doang kali itu Mak Lah mobilnya Dibawa mobil-mobilnya Untung gue megang duit Mak Buat ongkos taksi Emang udah gue ukur Nih gue pasti dikerjain Dompet gue dibawa Tas gue semua Mak Jadi saya megang duit Pego 200 lah Udah ngumpetin nih di kantong Sama kunci mobil saya tuh Duplikat Udah bener kejadian yang saya curikan di tinggal Udah nyari taksi Dapet taksi Pas turun di base camp Saya ngelirik ke kanan kan Gak ada Eh mobil saya baru mundur tuh Jadi mobil kayak baru nyampe Bergi lagi Baru mundur Wah Pas nyampe base camp Puter balik Udah ga ada mobil kan Udah turun Saya ga turun tuh Kemane nih Anak-anak saya Yang paling deket rumahnya disitu Deket base camp itu rumahnya ferry Ada manajemen kita juga dulu Udah bang kesitu bang Saya kasih tau jalannya Udah saya kerumahnya ferry Tepat dugaan saya Saya ngeliat mobil saya di ujung gang Nah parkir nih Jadi si ferry Bawa pulang mobil Taruh Di situ Dia masuk rumah jalan Saya kunci duplikat udah megang Langsung saya bawa Cekrek Konci nya dibawa sama ferry Bawa konci dia Ponci mobil saya Aslinya dibawa ferry Udah ceklek Udah Saya bawa pulang mobil saya Saya ga bilang gantian nih Sekarang ganti nih gue yang ngerjain Dia bingung Mobil ilang Mobil ilang Wah Sampai meeting manajemen tuh Udah sampe Mau patungan mau ganti Soalnya ga sangka Amal marhum bang Andi tuh Ga sangka kalo punya duplikat kan Iya Ngobang almarhum bang Andi diteleponin semua Ini gimana nih Bercanda jangan pada kelewatan nih Akhirnya mobil ilang nih Seniat itu kita dulu mah kalo saling ngerjain Iya bener Parah deh Coming mah udah the best deh Kalo buat ngerjainin udah Perasaan Baru coming deh Iya Yang paling sukses Bener Bener Terus rata-rata kalo dikerjain sama dia Gak sakit hati mah Gak sakit hati Gak marah Lama aja yang udah Istilahnya lebih tua Gak marah Jadi dulu prinsipnya di posko Kalo lu dijailin Kalo lu bisa bales bales Kalo lu ga bisa bales ketawa aja deh Oh itu dulu satu posko ya Cagur 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 terus sama lagi Bang Rudy sipit Bang Rudy kan dulu yang Penulis Apa Iya Yang ngajarin kita ngelawak Bikinin naskah gitu Cagur salah satu yang Bersejarah buat Cagur Yang banyak Memberikan masukan ke Cagur Ngebentuk Cagur di awal Bang Rudy sipit sama Bang Komeng Ngobrol gimana Waktu itu Bang Komeng Spotan Ada Impresario juga Iya Impresario Gede deh Kalo mau Komeng mah Lu bener-bener deh Top Iya Keren deh Baik juga orangnya baik Baik banget Baik banget Baik banget Jahelnya juga jahel banget Dia tuh tidak pernah nangis Yang emak kenal tuh tidak pernah nangis Tapi waktu anaknya meninggal Emak dateng ke rumahnya Itu baru emak lihat dia nangis Dia peluk emak Dia nangis Baru lihat emak nangis Dia nangis tuh Yang anaknya Perempuan itu cantik Baru nangis tuh Tumben tuh Dia peluk emak dia nangis Iya Mak tuh berapa tahun di spontan Mak? Lama juga ya Pasisnya emak gak inget Waktu tuh ada Idan juga emak ya Idan, Kiwil Daud separoh Iya ini Yang kita ngerjain Bener Daud, Idan sama siapa Satu lagi Kiwil Daud, Idan, Kiwil Suka ngerjain orang Yang di jalanan gitu Nah selama Berarti ngerjain-nggerjain di jalanan emak gak pernah ikut? Enggak Jadi kita Jadi host detect sendiri Itu sendiri Kameranya sendiri Oh emak gak pernah tau Yang ngerjain-nggerjain di jalanan Enggak kita emak cuma Emak komeng aja cohost ceritanya Berarti Emak komeng syuting di jalanan segala macen gitu Iya Emak pokoknya jadi tatakan aja Enggak pernah gak jadi tatakan Tapi alhamdulillah balik lagi Emak komeng terima kasih Gara-gara dia Jadi emak Makin naik Orang paling kasihan Melihat emak Dikerjainnya bener-bener Iya Oke deh Emak hati juga ada youtube channel Channel youtube nya Po Ati Official Iya betul Bentar nanti tau aja ya Allah Jangan lupa guys di subscribe channel youtube nya Po Ati Po Ati Official ya Po Ati ada main ke rumah saya kesini Iya bener Dia acak-acak cuman Po Ati yang ngegeledah semuanya Sampe ke kandang kucing Jangan lupa dilihat videonya Di subscribe channel emak Mak thank you udah main-main kesini Iya emak juga terima kasih nih udah ngacak-ngacak Siap Udah kemana-mana nih loh Saya seneng Kapan-kapan saya yang main ke tempat emak ya Iya Saya selalu buat emak Amin amin Terima kasih anakku sayang Hehehe gue cium dari jauh lu Dadah Dadah Sampe 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 Sampe